Lesti Kejora selama ini dikenal sebagai sosok yang kalem dan selalu tampil anggun. Namun di turnamen olahraga selebriti Indonesia, Lesti memamerkan bakatnya yang tak diketahui publik. Digelar di Gor Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 16 Juli. Lesti unjuk kebolehan dalam pertandingan badminton. Ia berpasangan dengan sang suami, Rizky Bilar, melawan dua Sultan Andara, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selama pertandingan, Lesti tampak lincah dan kompak bermain bareng Bilar. Raffi dan Gigi pun kesulitan mengimbangi. Alhasil, Bilar dan Lesti menang dua set langsung dengan skor 21-12 dan 21-10. Harus banyak latihan lagi, Lesti sama Bilar jago, kompak mainnya. Mereka sudah sering main, kata Raffi. Selamat buat Lesti dan Bilar, gue masih harus latihan karena gue masih harus bertemu Valentino Jebret. Sementara itu, Bilar juga buka suara atas kemenangannya dan Lesti. Ia mengucap syukur atas kemenangannya dan Lesti. Senang bisa menang sama sosok yang jarang kalah, kata Bilar. Alhamdulillah seru banget. Awal-awal deg-degan tapi Alhamdulillah bisa teratasi. Bukan cuma menang untuk pertandingan ganda campuran di badminton, Bilar juga meraih gelar juara di cabang olahraga lainnya di turnamen OSI. Ia menang lawan Aldi Tahar dalam pertandingan tenis meja dengan skor 3-0. Kebetulan saya bakal semangat lagi, level energi bertambah kenapa? Karena saya didampingi pelatih khusus dari Cianjur. Saya rekrut ini, kata Bilar sambil merangkul Lesti. Masih tentang Bilar. Ia baru-baru ini menggelar perayaan ulang tahun ke-28 bersama orang-orang terdekat. Salah satu yang hadir, Adelia Wilhelmina, istri Pasha, sempat mengungkap doa buat Bilar. Happy birthday Abang Rizky Larsuami tercinta Dede Lesti Kejora semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taqala disehatkan. Dipanjangkan umurnya, berkah di sisa umurnya, diberikan rezeki yang makin melimpah, keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah, kata Adelia yang kala itu datang bersama Pasha. Selain dari itu, Lesti Kejora membungkam isu yang mengatakan bahwa dirinya diboykot oleh sebuah stasiun televisi. Baru-baru ini, ia tampil di acara dangdut Akademi Asia 6 dan membuat para komentator serta host meneteskan air mata. Sebagaimana diketahui, dilansir dari unggahan video akun Instagram Lambegosyit. Lesti Kejora akhirnya muncul di salah satu stasiun televisi yang telah membesarkan namanya. Pada kesempatan ini, dia membawakan lagu-lagu terbarunya, Insan Biasa, dan Kulepas Dengan Ikhlas. Meskipun sudah lama tidak tampil di depan publik, penampilan Lesti Kejora tetap berhasil memukau para penonton yang hadir. Kehadirannya disambut meriah oleh para penonton. Pada suatu kesempatan, Lesti terlihat berlari mendekati para rekan komentator seperti King Nasar dan Soimah. Dia terlihat terburu-buru dengan wajah penuh harum menuju pelantun lagu, seperti mati lampu, tersebut.